This station is now the ultimate power in the universe Assalamualaikum Maida My style is impetuous My defense is impregnable And I'm just ferocious I want your heart I want to eat your children Praise be to Allah Anda sedang mendengar kira-kira di podcast Podcast nomor 1 di Sabah Hosted by Ricardo, Kenny, and Faisal Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh orang kutamaru tinggal Jipun Follow Johan's journey on his quest Promoting Elmory, Japan Subscribe, like, and share YouTube channel Lagu Dari Langit Di YouTube dan promosi Airtime 2022 Kini dibuka PM kami di seluruh platform sosial kami Untuk tambahan promosi produk dan perkhidmatan anda Atau apa Johan yang anda ingin iklankan Email kami di kinabalupodcast at gmail.com hari ini Now let's on to the show 3 lelaki, 2 bapak, 1 bujang Podcast pertama paling ini tidak kurang Di Sabah nomor 1 yang lain boleh pulang Info terkini tajuk best paling mana Sika ada botak janggut, lebak, tiada lawan Kenny ketawa boleh sampai pecah syawak Si Faizal pula bagi pancaan, lipat kawan Kami training, kami reking, jom jadi kawan Dari yang dekat, mari sini jangan jauh Boleh kasih apkasi gempa, baru jagung Jokes kami gul, lawak masuk pool Kadang kami carut sama macam 3 abnul Come on everybody, let's move to the beat Crack the volume up dengan podcast, that's stupid Jangan jauh, jangan jauh, mari kami bau Jauh, 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 jauh Selamat kembali ke podcast no.1 di Sabah Legit Legit Nak tipu Ya, kita berlalu podcast, saya Ricardo Saya Kenny Dan hari ini, Faizal tidak dapat bersama-sama dengan kami Kerana dia Penat Penat and all Penat dari sekolah Ya Dia cakap dia mungkin akan sakit Because of Kepenatan inilah Ya, fatigue Ya, we do understand Tugas macam ini Seorang penolong kanan sebenarnya Penolong kanan satu Satu, nombor dua selepas guru besar Ya So, we do understand dia punya kerja lah Dan kami di Kinabel Podcast ini Sangat mementingkan dan kita advocate mental health And as well, we Orang bilang Family comes first Yep And also, our health comes first as well Yes, and food comes first as well That's actually true Masih lagi bersama dengan Emily Yeah Emily, cerita tadi Dia suka Spurs lah I kind of like macam Spurs I do like Spurs punya Tacticals and formation I do like mereka Macam mana mereka Daripada kecil Buka bila serang and all Tiba-tiba On the left On the right And all And They always come with Very strong counter-attack Ya, ya Betul Very good counter-attack Tapi Nantilah kita jumpa MU jumpa Spurs Tapi Liverpool Kita mesti mau condemn Saya lah Actually Aligit betul Faisal Manchester City MC Kau tiada team Saya sebenarnya Liverpool Fuck you man Shit man Nah lah Aku neutral Oh patul Kau tak pernah cakap Sekarang baru kosel Kau Liverpool Shit man You don't put any Stickers on Yoka No, no My big horn Used to have stickers Actually what we can Come on together kan Kita adalah big fan Of Sabah FC Yes Yes And Kinabalu Jago FC Yes Kita big fan Okay, kita mau cerita Sama Emily kembali Emily tadi sudah Masih lagi Kita masih lagi Di UK sekarang Ya, masih So tell us Apa mereka Program Main program Mereka masuk Di sana Main program Dia itu Kami training Dengan coaches Dari Cardiff City Academy Pas itu kami Ada chance Untuk play Macam Friendly match Bukan juga Friendly match Tapi Indo match Dengan Dia punya Female team Sana Cardiff City Family team Ya, kami dapat training Sama-sama Dalam satu session So macam Ya, sangat Sangat Laki lah Sebab Boleh cakap juga Itu macam Once in a lifetime Punya experience It is Ya Memang Dari segi Teknik Skills Yang dapat Sangat Tengok Terlalu punya Sangat Tip-tok So Menurut saya Dari You guys Pertama-tanda Adakah Dari Semua League Dari You guys Tim Bagi-pagi Macam Kalau saya Tidak silap If I'm not mistaken Macam We do Macam Macam Game Antara Sesama Kami Okay Begitu Alright Pastu Macam Ya lah Macam Friendly game Gitu Ada dengan Few teams Dari sana So Jadi Dapat juga Main dengan Player Di sana Jadi Dapat Nampak Ada Huge Difference Yang Malaysia Sebab Football Development Di sana Sangat Jauh Beza Dengan Indonesia So Dari Young age Kita Nampak Sudah Dia punya Beza Betul It's like Macam I have to say Sana Bayangkan Masa Saya miliki Sana Mereka sudah Ada Female Team Yang Umur Dorang Wah Nah You see So Mereka Development Of Football Sana Dia Equality Samarata And Dorang Ada EPL Yang Memang Female EPL And Of course Yang main Sekarang Yang sama Lawan Emily Sekarang Tengah Main With Cardiff City Or Something Or Whoever Club They They Own To Series Business And Diorang Jual Windows Transfers And All Ada Import MLS From La Liga Yang Ada Liga Perempuan That Is The Difference Between Malaysia And The Rest Them And The Rest We Don't Really See This Here Unless You Go And Look For It There One Sinus I Rasa He Is Famous In Malaysia Nama Azrin Manzlan Goal Keeper Rasanya Dia First Female Player From Malaysia Yang Berkelana Main Di Luar Dia Main India Okay Yeah Baru Sign And Recently Dia Menang Best Goalkeeper Dalam Big Sangat 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 Bangga Bukan Senang Untuk I Do Read About The News Two Weeks Ago And Like Quite Havoc The Virality Is Not Just Because Of Their Main Untuk Malaysia But But Like They Dari Virality I Don't Know They Say FM Tidak Urus I Don't Know I Don't And Then They Just Viral They Just Help Let's Talk About The Football Development In Malaysia Because I Do Have I Do I Do Know About Football In Malaysia I Do Hold A Few Certificate Coaching Certificates Here FM AFC And All So Masa Saya Pergi Grassroot Level Di Klan Aja Di FM Saya Ada Saka Biasa Juga Training So Mereka Ada Tekankan F30 F30 Yang Dereka punya Grassroot So Dalam itu Dia sudah Mengetengahkan Untuk Yang Bawar 12 Tahun Wajib Kalau buat Mesti Mixed That's one Secondly Yang Which is Two years ago Yang Umur Umur 12 Tahun After Mereka Planning 12 Tahun 22 Tahun Maksud 12 Tahun Mereka 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 Start Main 12 Tahun Akan Piala Dunia Sudah Malaysia Akan Piala Dunia Sudah Oh So F30 Is The Program The Program Roadmap That is The Roadmap I see Lepas Itu Yang 12 Tahun Masa Zaman Saya Start F30 Masa Zaman Mereka Perkenalkan Sekarang Sudah 2 Tahun Sudah Kalau 10 More Mereka Mereka Aiming Piala Dunia Sudah Malaysia Maksud Itu Grassroot Mereka Lebihkan Daripada Yang Senior Teams Ataupun Yang Pembangunan Because Mereka Yang akan Main Nanti Kan So Dia Mau Start Daripada Everything Start From The Root Macam Emily Sudah Start Macam Dia Nampak Cardiff City Main Budak-budak Sudah Start Dari Situ Contoh Slaping Youth Main Sana Yang Lawan Perempuannya Yang Under 21 Slaping Youth Kan Kalah Confirm Because Dia Play Like Dia Gender Equality Again Sebab Dia Kan Main Macam Melaki Seriously Tap 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 And All Tactical And Technical Yang Sangat Orang Bilang Football Football Memang National Football Okay Emily After You Got Back Let's Talk About After You Got Back From Cardiff What Did You Do Lepas Pulang Saya Fokus Kepada Nila Kepada Academic Because Time Itu Saya Memang Ada Panggil Untuk Program Game Bola Tapi Not As Player But As Mentor So Tolong Handle Handle Dalam Program Itu A Few Times Dan Lepas Itu Lepas Saya Habis Tahun 6 Lepas Habis UPSR Saya Dapat Masuk Ke Sekolah Malaysia Sabah Di Sana Sebenarnya Baru Saya Journey As A Futebol Baru Betul Itu Masa Tingkatan Satu Ya Betul Walk us Through Macam How Is Sekolah Sukan Sekolah Sukan Tak Keluar Smedesun Jadi Macam Macam How Is It Different Sekolah Sukan Sekolah Biasa First of all Sekolah Sukan Yang Paling Ketara Dia Punya Waktu Belajar Sebab Sekolah Sukan Memang Sekolah Sukan Untuk Bersukan Dia Ada Waktu Training Pagi Dan Petang So Routine Memang Agak Berbeza Dengan Yang Akademik Kalau Pagi Jaman 6 Hingga 8 Pagi Kami Akan Training So Kami Akan Mula Sekolah Around 9 Until 3 Or 3 Dululah So Lepas Habis Sekolah Terus Direkturin Padang Jaman 4 Sampai 6 Training And Malam Lagi 7 Until 9 Kami Ada Prep Malam What Prep Malam So Agak Bek Lah Juga Akademik All Sukan Pun All Out Yeah But Sometimes Kalau Dia Datang Musim Tournament Kami Perlu Juga Kadang Kadang Kasi Up Sikit Yang Bahagian Sport Sebab Fokus Dia Terus Fokus Tapi Syukur Sebab Cigu Cigu Pun Faham Because Itu Sekolah Sukan Bukan Sekolah Akademik Even though We know The level Has to Be There True I'm Going to Cut You In a Bit Interject In a Bit In America For Example NBA You Know You Have To Score 3 Point Something You Have To Score On Your Mark Then You Can Be Listed On A Team You Remember Right If You Don't You Can You Can So You Got Night Prep You Got Pagi Training And Putang Training And Night Prep And You Can Boost Down On The Training Juga So That Has Been Your Life For The Five Years 31 To 35 Right How old Are you Now How old I 19 This Year Okay 19 This Year Okay Still Old Still Long He Has And He Just Back Emily You Just Got Back From Palestine You Went To Palestine Representing Malaysia Wow That's Actually The Biggest Guest Yang We Had So Far Actually Emily So They Work In Malaysia The Rest Is Artis And All You Kat Faris 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 Fk Kekly Yes Tapi Ini Wah Ini Bumain Malaysia And Dari Kota Murdo Bangga 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 So Tell us Macam mana Kau Be Selected To The Malaysian Team Em Mula Mula Kalau Dalam School Dia Memang Ada Team Di Sana Ada Time Time Saya Kami Ada Under 14 Dengan Under 16 Punya Team So Dia Bergerak Begitulah Kalau Macam Kami Makin Tua Kami Yang Main Under 16 Punya So Yang Senior Mereka Mereka Under 18 Atau Under 19 Punya Sabah Ataupun Macam mana Malaysia Sudah Dia Sebenarnya Khas Untuk Malaysia But Ada 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 Beberapa Players Yang Digantikan Seperti Biasa Rotate Dan Kami Kami Kena Kumpul Sana Khas Untuk Training Sama Sama Supaya Kami Boleh Join Tournament Yang Sudah Kena International So Sekolah Sukan Yang Di Meng Gatal Di Sepanggar Oh Sepanggar Meng Gatal I Mean After Meng Gatal I Know I So Di Sepanggar I Used to Live There Three Years So Di Sepanggar Actually Sekolah Sukan Malaysia Sabah So All Over Malaysia Perak Kedai Semua Bersana Sekolah Sukan Malaysia Hanya Ada Kalau Saya Tidak Selamat Ada Lima Yeah So Specifically To Football Di Sabah Was it Like That Masa Masa Memang Di Sabah Sajalah So Time Di School School Malaysia Lain Belum Ada Buka Men Sport So Tapi Sekarang Di Sabah Dan Di Pahang Ada Sudah School Malaysia Pahang Dan Sabah School Malaysia Sabah I Think They Should Have All Jadi Kamu Boleh Liga Sudah I Ya Betul Betul Liga Perdana Wanita F30 Ada Roadmap Memang Ada Cakap Liga Wanita Hopefully By Maybe This year Sebab Sebenarnya Memang Plan More Ada Liga Liga Khas Untuk Wanita So Let's Hope For The Best Selagi She Still Can Play Because We Do Know Perempuan Mungkin Getting Mungkin Older Getting Adults Adults And all Mungkin Mungkin Nanti Ada Anak Lagi Apa Semua So That Is The Difference Between Male Female That Could Be Obstacle So Now Tell Us How Training Memang Yang School Memang 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 Team Malaysia Perempuan Perempuan Malaysia And I Do Remember I Think Good Friend Of Mine Coach Is Your Coach Is That Your Coach Coach David Both Of Them David And Ashraf Okay How Is The Training Would Be Are You Can See Like There Lelaki Are You Guys Training The Same Mind Me Asking Beza Kalau Perempuan Lelaki Kalau Dari Perspektif Saya Actually Adalah Yang Lebih Kurang Bukanlah 100% Same Dia Macam Ada Yang Lebih Kurang Cuma Kalau Kita Nampak Perbezaan Dia Tim Perempuan Lelaki Kita Nampak Dia Punya Speed Satu Latihan Lelaki Dia Sangat Cepat Dia Punya Cara Main Itu Sangat Tip Top Kalau Perempuan Dia Punya Speed Kurang Sikit Slow Fade Sikit Intensity Kurang Sikit Dari Sikit Training Teknik Semua Bagi Saya Based On Apa Yang Saya Sudah Observe Baru Setakat Ini Ada Persamaan Dia Sementara I Mean Football Is Football Bola Is Bola Is Bulat Bola Bela 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 The Playing Is The Same So If You Want to Venture If The Coach Want to Venture Mel Wise Type Of Training The Female Has To Follow Probably He Can Check Intensity Sampai Aggression Based On Limit Tim Limit Untuk Lelaki Training Why Should I Push More So Emily Let's Talk about How Experience First Playing For Malaysia Time Time First International Game Playing Malaysia I Form 1 2015 Hanoi Vietnam But Time I Just In Team So It Was A Great Experience Because It Not Always But There International Games So Time That Can 知道 Agak Agak Boleh Dibanggakan Can Time 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 We managed To 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 Dan Dalam semifinal itu memang 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 susah Orang cakap Sebab Yang kami lawan itu memang Yang Negara yang memang Lagi Sangat Advanced Sangat advanced Macam kalau dalam Asia Tenggara ini Negara-negara yang Lagi advanced itu Yalah macam Myanmar Vietnam Thailand Semua itu Orang sangat So Masa itu kamu jumpa siapa Masa semifinal itu Myanmar actually So So Dia ada One-legged atau Second Ada two-legged One saja Satu kali Semifinal So Berapa skor dia Saya lupa juga Tapi Kalau saya tidak salah Macam Empat dua Oh Not bad Not bad No bad Wow man Main untuk Malaysia Ada di sini Di studio Di Hanoi So Were you Were you First eleven Ataupun Are you on substitute Masa itu saya masih Substitute So Saya masih baru Tapi Game itu juga Bagi inspiration Untuk saya Motivation Did you play Did you play During the best Ada juga Awesome Wow Sebab Yalah untuk Masuk dalam Verse eleven itu Memang kita kena fight Kita kena fight Untuk power play Dan Time itu Honestly lah Memang saya punya Skills semua Sangat Sangat Tidak 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 Berapa Lagi So Macam Saya dapat Rasakan Saya perlu Improve Kalau saya Masuk First Ini So Time itu Saya punya First year Dalam Sekolah So Next year Dia Time itu Saya form Two Saya Decided Tahun ini Saya mau Work hard Saya mau Work harder Ya Sebab Lagipun Kalau di Sekolah Sukan Dia ada Macam Pembuangan Mbak kan So Setiap Tahun itu Dia ada Dua kali Pembuangan So How many Dia sebenarnya Tidak Menentu Juga Depends Depends On Results Yes Performance Betul But then 2016 Saya memang Betul Mau All out Lagipun Time itu Saya punya Performance Saya pun Risau Juga Saya di Castigo Sebenarnya Jadi Setahun itu Saya Memang 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 Fokus So Tahun itu Setahun itu Saya Kena Pilih sebagai Captain Untuk Under 14 Wow I do Saw the picture Ada Captain Ben So Time itu Dapat rasa Sangat Tanggung jawab Sangat Besar Kemang Bulu Tidak 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 Malaysia Pilih sebagai Captain Tapi As a Captain Mesti Jadi Example Untuk Player Yang lain So Time itu Saya Memang Saya perlu Jadi Leader Yang baik So In order Untuk Jadi Saya perlu Tunjuk Bukan Dalam Padang Tapi Luar Padang Juga So You have To show Leadership Time itu Tahun itu Juga Actually Banyak Banyak Tournament Yang kami Joined But Yang First Tournament Kami Joined Itu Bukan Juga Tournament But Program Exchange Program Time itu Di Japan Dan Time itu Result Memang Agak Bagus So Time itu Kami Tim itu Baru Dalam 3-4 Minggu Kena Form So Kami punya Yalah Kesterahsian Semua pun Belum ada But then Ada satu Upcoming Tournament Time itu AFC Under 14 Time itu Ini dimana Pula Kali ini Di Laos Tengok Kau tengok Kau tengok Kanoi Lepas itu Japan Lepas itu What is it again Laos Lepas itu Time itu Kami Memang 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 Semangat Sebelum Tournament AFC Under 14 Memang Training kami Memang Extra Kau Kau Sangat So Time itu Kami semua pun Sampai Sangat Lunyai Orang bilang Tengkorak Penat Sangat Penat Actually dalam game itu Kami tidak Dapat juga masuk Semifinal But then Itu antara Tournament yang paling Saya ingat Ataupun Paling favorite Dalam Sepanjang Karia saya Sebenarnya Sebab Time itu Kami Ada menang Ada seri Ada kalah But then Kalau kalah itu pun Dia Dia sebenarnya Sangat kalah 1-0 Tapi itu Sebenarnya game Penentu Untuk masuk Semifinal Ataupun tidak Ini Run of 16 Bukan Dia macam Dalam Suku Dalam League Dalam Kumpulan Liga kumpulan Tengok 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 Siapa punya Poins Yang So First game Menang 2-1 Dengan Singapore Second game Kami kalah And then Last game itu Kami draw saja But then Kami Kami draw itu pun Dengan Vietnam Yang antara Tim yang Sangat Power Dan Untuk Sebenarnya Di Vietnam itu Yang setakat yang saya tahu Sebab yang saya pun Follow-follow dengan Players sana Dia orang itu memang Memang sangat Apalah disana Sangat Betul-betul Systematic Dia ada sistemnya Untuk Football dia disana Kan Dia ada league Under 14 Under 16 Under 19 Yang gila babi lah Memang sangat Teratulah disana Memang Tip top Saya pun panjang Saya boleh cakap Gila babi Oh okay But then Ya Dan Itu Kami Tidak mampu menang Dengan kami sendiri But then Ya Macam feeling dia itu kan Sangat Apa juga Time itu Sebab Emotional lah Sangat emotional lah Because You work hard Ya Dia Kalau Coach cakap itu selalu Kalau tidak apa Dia bilang Tapi pastikan Kalau bermaruah Dia cakap Kalau selepas Macam We give a hard quote Oh yeah You fought the hardest rain So yeah Akhirat aku bagi quote lah You fought the hardest rain Yes Kau Berfalsafah Sebab tadi Dia bagi coach Dia bagi Kala bermaruah Actually Actually Powerful Kalau you are playing Formal legend Powerful Tapi kira klise lah Kan Kira klise Tapi I do understand The feeling Because I can see Macam Emily Bila dia mau cerita Dia emosional Sikit Macam Hold down a bit Yeah Because I do Bukan lah We can relate To the feeling Of Wanting And Wanting to have more And At the same time Macam kita Not getting it And not getting it But we work so hard Sampai Malunyai Sudah And all Jauh lagi From front of family Yes So I know I know the feeling You know Kan Yeah I get it And then Tidak dapat pergi Semi You know Yeah You work so hard But Pasal itulah Yang mendewasakan Dalam Mendewasakan kau Dalam football Kan Makes you grow up Kira aku cakap Mendewasakan Betul Betul Okay Banyak kuat kau Di malam Yeah So So Then That was 14 years old You were 14 years old That time Tell us After that Lepas tu Next year dia Time saya 15 years old tu Pun Memang agak banyak juga International tournament Dalam 2-3 Begitu But then Time tu Ada Satu Satu Ada beberapa tournament jugalah Kami join Ada Ada tournament yang Agak kurang memuaskan Dia punya result Dan ada juga yang Agak okay Dan Sebenarnya Memang Memang begitulah Kalau Bagi saya Sebagai apa Memang Memang Sukar juga dipredict Performance Team selalu Sebab Yalah Sebab Banyak-banyak faktor juga Yang lain kan Contohnya Dari segi cuaca Apa semua Dan apa Dan Selepas tu Salah satu Challenge saya Time Sebagai Semasa saya main bola ni Sepanjang saya masih di sekolah Tukan tu Yalah masa saya Form Form 4 I see I'm sorry Form 5 Actually Time saya Form 4 17 years old Okay 17 eh Form 5 Form 4 or Form 5 Form 4 16 eh Form 4 Form 4 is 16 Form 5 is 17 Iya But then Saya Belum masuk Awal masuk sekolah So Time saya Awal satu tahun Okay So Time saya Bukan juga lah Mama saya kasih sekolah saya awal Oh begitu Saya mau kasih sekolah anak Saya awal lah Siapa Time itu Time Form 4 Saya masih 15 tahun lah So Time Form 5 Saya 16 tahun Okay Time saya Form 4 Macam Itu time Salah satu macam Saya rasa macam Antara Time saya punya performance Yang on the peak juga lah Saya rasa Top notch lah Tidak lah juga Tapi saya dapat rasa memang Saya punya performance Time itu macam Form lah Ya Begitu Sebab Saya Saya bersyukur juga Disiapkan performance Yang itu Saya kena panggil Untuk join Under 19 So Time itu Agak Saya pun Agak Bangga juga lah Dengan diri saya Sebab Yalah Bangga lah Bangga lah First Under 19 Call up And then Saya manage untuk masuk Tembus first 11 Wow Amazing Yeah So Emily We're gonna take a short break Alright Kita story about your Under 19 After this Alright Of course Hello Hello Kopi Camilo Saya Kat Fari Ria Pujanga Ralph Pitch Darat Kinabalu Podcast Podcast Nombor 1